Yap, benteng G3, karena tadi benteng G8 menjaga petak G7, maka ide dari Hikaru Nakamura adalah benteng ke petak G3 untuk menghilangkan penjagaan benteng G8 terhadap petak G7. Sayang sekali tidak beruntung bahwa Menteri Hitam, Menteri dari Alireza Firuja tidak bisa membantu pertahanan untuk menjaga petak G7. Maka dengan waktu yang tersisa 13 detik menurun, sepertinya Alireza Firuja akan membiarkan waktunya habis karena dia tidak menemukan benteng makan G3, tinggal 2 detik, tidak menyerah. Yap, pion F makan G3, maka tidak ada yang bisa menjaga petak G7 dan skagmat akan terjadi di langkah berikutnya. Betapa kuatku dari petak F5 dan Menteri di petak A6. Wow!